Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan verifikasi dua langkah di WhatsApp Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi Agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengunci jaringan 4G di handphone Xiaomi 12 Lite Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan di sini Oke teman-teman, jadi di sini buat teman-teman yang ingin mengamankan WhatsApp teman-teman Dengan cara teman-teman aktifkan verifikasi dua langkah Caranya mudah banget ya, kita langsung buka WhatsApp Lalu teman-teman klik pojok kanan atas yang titik 3 ini Pilih setelan Di situ teman-teman pilih di bagian akun Ini ya, akun Setelah itu teman-teman pilih di situ verifikasi dua langkah Nah ini teman-teman bisa baca keterangan ya Untuk keamanan tambahan, nyalakan verifikasi dua langkah yang akan meminta Anda memasukkan PIN ketika mendaftarkan ulang nomor telepon ke WhatsApp Kita langsung klik nyalakan Lalu kita buat PIN ya teman-teman Kita konfirmasi ulang PINnya Kita tambahkan juga email di sini Jika sudah, kita langsung klik lanjut Kita konfirmasi alamat email kita Kita klik simpan Dan dengan begitu verifikasi dua langkah di WhatsApp kita sudah berhasil aktif teman-teman Kita tinggal klik selesai Nah jadi dengan begitu nanti kita ingin mendaftarkan ulang nomor telepon di WhatsApp kita ini Kita akan diminta untuk memasukkan PIN yang tadi kita buat Jika kita lupa teman-teman akan dikirimi untuk mengkonfirmasinya ke email yang tadi kita daftarkan ya Nah jika sewaktu-waktu nanti teman-teman ingin menonaktifkannya teman-teman bisa pilih yang matikan ini Atau jika teman-teman ingin mengubah PIN bisa klik ini Atau jika teman-teman ingin mengubah alamat email teman-teman pilih yang di sini Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya Di sini jadi ternyata kita diminta untuk memverifikasi ya Nah jadi kalau misalkan kita keluar WhatsApp Kita ingin bukanya lagi Nanti kita akan di Di sini tidak diminta untuk mengkonfirmasi lagi Tadi karena sudah kita konfirmasi Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara mengaktifkan verifikasi dua langkah di WhatsApp Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara bermain Ome TV server luar negeri Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sudah menonton